yang ditolak, yang pertama ini adalah terkait dengan dirinci perjudul, ini adalah kemarin saya buat global nanti kita atasin yang pertama yang kedua, materai 3000 sekarang ini sudah tidak dipakai lagi atau sudah dihapus kemudian laptop masuk program pengadaan laptop dengan kode rekening belanja modal personal komputer kemudian untuk program 8 program ini harus terpenuhi semua kita akan lakukan penyisiran satu per satu ya teman-teman baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru sobat-sobat semuanya untuk menyambung video sebelumnya yaitu terkait dengan kertas kerja ditolak maka disini kita bisa melihat dimana letak kesalahan kita dan pada kesempatan ini kita akan menuntaskan untuk memperbaiki kertas kerja ditolak dengan cara merevisi dari anggaran yang ditolak tersebut ya teman-teman dan disini kita harus pastikan untuk kita harus menuntaskan ini ya jadi disini ada beberapa hal yang harus kita perbaiki dan ini sekaligus kita gunakan untuk membantu menjawab pertanyaan di kolom komentar pada video sebelumnya terkait dengan cara memperbaiki kertas kerja ditolak supaya nanti gak ditolak lagi gitu ya nah jadi disini kita harus pastikan untuk alasan ditolaknya itu di bagian mana kita harus petan ya teman-teman petani satu persatu gitu kan nah kita harus cek satu persatu kemudian setelah itu kita ajukan lagi makanya teman-teman silahkan simak video ini sampai selesai ya dan namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan bagi yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi ya baiklah teman-teman disini ada beberapa poin yang ditolak yang pertama ini adalah terkait dengan dirinci perjudul ini adalah kemarin saya buat global nanti kita atasin yang pertama yang kedua materai 3000 sekarang ini sudah tidak dipakai lagi atau sudah dihapus kemudian laptop masuk program pengadaan laptop dengan kode rekening nah ini belanja modal personal komputer kemudian untuk program 8 8 program ini harus terpenuhi semua ya kita akan lakukan penyisiran satu persatu ya teman-teman oke disini kita tulis dulu yang akan kita benahi kita copy yang pertama kemudian materai sudah tidak ada laptop masuk program penghidupan pengadaan laptop dengan kode rekening belanja modal personal komputer dan 8 program harus terpenuhi oke ini yang akan kita benahi ya oke kita buat angka saja lah ya oke kita perbesar ini oke kita benahi yang pertama dirinci perjudul ya dengan satuan buku ini kita masuk arkas kemudian kita klik koreksi kertas kerja ini adalah kita koreksi itu saja save kemudian berikutnya disini kita benahi yang pertama ini adalah buku nah buku dirinci perjudul ini kita cari coba oke buku yang mana ini ya kita cek satu persatu kemarin itu saya beri nama apa ya AKM mungkin ya nah ini pengadaan buku AKM ini kalau teman-teman lihat ini kan saya global ya satu set buku masa harganya 1,5 juta ya nah cara editnya kita klik disini kebetulan kita sudah mendapatkan rincian buku yang dibeli ya ini kita ubah data oke kita hanya ubah data disini harga satuannya ini adalah untuk urian kegiatan ini kita isi yaitu kita belanja buku sepak besar semua ya oke air langga fokus AKM ini gak ada ya oke ini ini kita ubah dulu teman-teman ya ini belanja modal buku umum ini kita buat internet biar kita bisa edit nah ini adalah judulnya air langga fokus AKM SD garis miring MI buku yang kita beli ya kemudian disini untuk harganya itu adalah 60.000 oke ini harganya adalah 60.000 disini kita anggarkan pada bulan bukan apa ya ini Januari bulan 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 oke kita anggarkan disini aja disini adalah totalnya ini ada 11 11 kemudian untuk harganya ini gak boleh kelubalan ini 60.000 oke jadi hanya habisnya sekian ini teman-teman oke berikutnya disini harus kita ubah lagi ya disini tadi masih kita ubah untuk internet kan supaya disini bisa di edit mencari kode rekening yang gak ada itu seperti itu disini kita buat belanja modal ya umum filsafat agama ilmu sosial dan seterusnya pengetahuan alam ini adalah kita gini oke ya kalau sudah ini sudah kita rinci ya R langga fokus agam SDMI kita klik oke oh ya satuannya belum disini adalah U kita klik oke nah ini masih siswa segini nanti mudah saja ya teman-teman berikutnya yang kedua untuk masalah buku sudah kita rinci ya berikutnya yang ini matre 3000 dan 6000 sudah gak dipakai maka kita hapus saja ternyata gak boleh disini kita cari belanja matre ya oke sorry oke oke udah ketemu disini matre matre letaknya disini berarti kita hapus saja matre nanti kita alihkan untuk belanja lain matre 10 ribu saya rasa cukuplah sekian ya 110 lembar jadi untuk matre ini kita klik disini kita hapus yes kemudian yang matre 6000 sekalian ini kita hapus oke kita hapus oke ini udah yang bagian kedua sudah terselesaikan matre 6000 dan 3000 sudah kita hapus berikutnya disini yang bagian ketiga yaitu terkait dengan laptop ya laptop ini adalah masuk program kegiatan pengadaan laptop dengan kode rekening belanja modal personal komputer disini sekaligus kita gunakan untuk menghabiskan anggaran menghabiskan anggaran dan kita anggarkan pada bulan Desember saja supaya nanti kita pada saat RKS perubahan kalau misalkan ada belanja tambahan nanti gak jadi beli laptop kita alihkan untuk belanja ketika PTM sudah mulai tentunya lebih banyak belanja ATK ya oke kita masuk laptop dulu kita pindah dulu yaitu laptop masuk program kegiatan pengadaan laptop oke kita masuk kita cari laptop kita oke nah ini laptop ya laptop ini kemarin masuk pada belanja modal komputer jaringan ya mas saya nah ini ini kita ubah nah laptopnya kita ubah kita lihat untuk kegiatannya programnya dulu ya programnya dulu disini programnya ini tadi adalah kita diminta untuk program kegiatan pengadaan laptop ya pengadaan laptop disini kita ubah programnya nah ini teman-teman pengadaan laptop secara plus ya oke pengadaan laptop sudah kemudian kode rekeningnya ini bukan komputer jaringan ya nah ini memang kemarin kita sengaja supaya kita punya kesempatan membuat konten revisi kemudian disini kode rekeningnya sekarang fokus kode rekening kode rekening ini belanja modal nah belanja modal personal komputer nah kita ketikkan personal komputer gitu oke masuk sini nah ini belanja modal ini teman-teman belanja modal belanja modal peralatan kalau ini belanja modal personal komputer tadi yang diinginkan peralatan apa personal saja oke belanja modal personal komputer berarti benar yang ini ya ini double click nah sekarang disini sekaligus ini sudah kita agarkan desember ya nanti supaya kita bisa edit kita gunakan untuk ini kita tambahkan ya jadi biarin nanti biasa habis ini harus kita tambahkan ya ini teman-teman oke disini biar nanti bisa dananya habis yang belum ini bisa nol maka disini kita tambahkan aja ini kan belanja laptop awalnya ini adalah 5.181.500 ini kita tambahkan dengan 1.160.600 berarti totalnya disini kita ubah berapa jadinya yaitu 6.342.100 ya setelah kita hitung di kalkulator ini adalah 6.342.600 6.342.100 oke kita cek udah ya kita sekarang klik oke nah ini sudah nol teman-teman sudah tuntas untuk yang masalah laptop dan belanjanya sudah kita alihkan sesuai dengan keinginan dari dinas berikan yang ada laptop masuk program pengadaan laptop ya kan dan juga kode rekeningnya belanja modal personal komputer berikutnya disini 8 program harus repenuhi semua ini adalah kemarin saya sengaja apa itu kita masukkan untuk coba perhatikan disini adalah disini sebenarnya yang belum saya masukkan ini adalah program 8 pengembangan dan implementasi sistem penilaian ini sebenarnya sudah saya anggarkan untuk cetak soal ya cetak soal ujian tengah semester dan ujian akhir semester ya kan namun disini ternyata saya masukkan dalam ujian maka disini untuk program 8 gak ada ini mentok sampai program 7 kan kita scroll ke bawah yang warna pink ini terakhir program 7 disini untuk program 8 ini gak ada ya nah ini mentok seret nah program berarti kita harus memasukkan untuk yang ini yang ujian ujian tengah semester dan ujian akhir semester ini kita alihkan ke sistem penilaian nah ke program ini pengembangan dan implementasi sistem penilaian ini teman-teman oke kita eksekusi sekarang ya oke ini kita cari kata kunci ujian jeliat oh gak ketemu semester mungkin oh gak ketemu ya udah manual aja daripada kelamaan ya disini cetak soal cetak foto loh ini masih dalam kegiatan soal ujian dan kelas 6 maksudnya nah ini kita fokus pada ini ujian tengah semester dan ujian akhir semester ini ternyata kemarin kita masukkan dalam program kegiatan pelaksanaan ujian ya nah ini kita ubah ke penilaian ini yang pertama yang atas ini dulu ini kita kita klik disini aja coba kita ubah data oke ini 600 sekian kita cek 630 ya oke satu-satu aja lah tapi biar gak bingung ya kita yang ini dulu kita ubah ini adalah kita penilaian nah ini kita nah program dan implementasi sistem penilaian ini tadi masih ini untuk yang UTS ini tengah semester berarti yang ini pengembangan dan implementasi sistem penilaian nah ini ini kisi-kisi ini kisi-kisi nah soalnya soal ujian tengah semesternya yang ini nah kita double klik nah ini kemudian kita oke otomatis dia sudah pindah ya sudah pindah ke bawah nanti nah ini dia sudah pindah ke bawah kita cek yang satunya nah masih ini pengetemuan semester kita ubah data ini kita masukkan ke sistem penilaian tadi UTS ini UTS semester 2 nah ini oke kita klik oke oke berikutnya sekarang yang untuk ulangan akhir semester akhir semester penilaian kita scroll ke bawah laksanaan ulangan akhir semester double klik kita oke 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 dah masih ini sudah oke kita scroll lagi ini pelaksanaan ulangan perkenaan kelas akhir semester tetap soal oke masih satu penilaian akhir semester laksanaan penilaian akhir semester kemudian kita klik oke oke sekarang kita cek bagian bawah nah ini teman-teman sudah masuk ke program 8 ya jadi untuk mengatasi yang bagian terakhir ini adalah 8 program harus terpenuhi itu adalah program 8 ternyata malah tidak saya kasih ini sekarang program 8 ini sudah ada ya kan oke kemudian kalau sudah langkah berikutnya gimana langkah berikutnya kita mengajukan ulang ya sinkronis usasi ulang pastikan disini sudah 0 dan semua sudah direvisi dari tadi yang sudah ditolak tadi ya ini alasannya semua harus kita penuhi kalau sudah ini berikutnya kita bisa untuk apa itu pengesahan ulang kita ajukan pengesahan ulang nanti disini tombol-tombolnya sudah tidak akan berfungsi tapi pastikan disini sudah 0 ya untuk mengajukan persetujuan ulang untuk mengesahkan kertas kerja perso-reguler ini kita klik disini pengesahan nah ini kita pilih sumber dana reguler kan kita klik sinkron oke ini kita pastikan nanti sudah berhasil ya dan disetujui karena sudah kita benai ini semua yang dianggap salah dan melenceng dari program kegiatan yang seharusnya ini sudah kita atasi teman-teman pastikan disini nanti penuh dan sims data berhasil oke ini kita tunggu lama kok enggak selesai-selesai ini kata tidak terhubung dengan internet ini kita pastikan sebenarnya sini sudah akses nah ini teman-teman sudah terhubung dengan server kita tunggu-tunggu ini masih 0% masih persiapan untuk sinkronisasi pengesahannya ini sudah sekitar 10 menit seperti ini dulu ini kita batal dulu wah batal sebenarnya enggak mau ternyata oke ini kita keluar dulu aja kita matikan kalau enggak bisa dibatalkan kita matikan dulu nanti ada scenes gagal ya kan sinkronisasi gagal kalau ini terkoneksi internet yang sudah terputus coba kita nyalakan internet lagi agak bisa dibatalkan kita harus terpaksa menunggu ini coba kita paksa oke setelah laptop kita matikan secara paksa kita buka arkas lagi oke berikutnya kita masuk lagi kita login oke kita klik penganggaran kita cek kertas kerja kita sudah tersimpan atau belum oke ternyata sudah kita langsung ke pengesahan kita pilih sumber dana regular klik sinkron nah ini berjalan teman-teman jadi kalau kalian merasa kebingungan sinkron gagal terus gak jalan-jalan kalian matikan laptop dulu setelah revisi ya matikan laptop dulu keluar log out login lagi nanti akan seperti ini oke kita tinggal nunggu saja jenis gtk dan seterusnya nah ini kita sudah pastikan semua ini kita sudah sudah dicek tadi jangan sampai gagal lagi kemudian kita kirim oke berjalan nah ini kita makanya perlu ngopi ya teman-teman kalau saya tuh ngerjakan yang seperti ini malam hari itu tenang bisa ngopi-ngopi juga nyantai gitu kan oke wah ini ada kendala laptopnya oke 84% kita cek seriat selesai since berhasil nah ini since data berhasil artinya disini kita revisinya sudah kita sahkan ini kan teman-teman nanti untuk since data berhasil berarti kita sudah berhasil sinkronisasi data minta pengesan kepada dinas pendidikan kalau misalkan nanti kita disetujui kita tinggal cek status disini ya cek status nanti akan muncul apakah kita cek status pengesannya nanti disetujui apa tidak belum ada yang disetujui karena baru saja beberapa menit yang lalu kita cek besok pagi lagi ya teman-teman oke demikian semua-semuanya tentang cara revisi kertas kerja ditolak sampai berhasil sampai selesai dan sinkronisasi ulang serta cara mengatasi kalau gagal sinkronisasi tadi seperti itu semoga bermanfaat jangan lupa klik tombol subscribe aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru kalian tidak akan ketinggalan informasi sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati